Pikiran negatif kerap dianggap buruk sehingga harus dibuang jauh-jauh agar tidak mengacaukanmu. Namun, berdasarkan study yang diterbitkan oleh Journal of Personality and Social Psychology, psikolog Julie Noren menyebutkan bahwa pikiran negatif dan pesimis punya manfaat tersendiri untuk mencapai kesuksesan. Menurutnya, orang optimis cenderung memikirkan hasil terbaik yang akan diperoleh dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Sedangkan orang pesimis, mereka bersiap dan berusaha lebih keras untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi meski sudah pernah bisa melewatinya di masa lalu. Alhasil, orang yang optimis maupun pesimis sama-sama bisa sukses dengan cara yang berbeda. Nah, jika kamu termasuk orang yang pesimis atau sering dihinggapi oleh pikiran negatif, kamu tetap bisa sukses jika kamu bisa mengambil manfaat dari pikiran negatif yang kamu punya. Berikut ini 7 manfaat dari pikiran negatif yang harus kamu tahu. 1. Lebih peka terhadap bahaya Ketika kita berusaha untuk terus berpikir positif, kita juga berusaha untuk mencari alasan tertentu yang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Tanpa disadari, hal ini bisa menurunkan tingkat kewaspadaan kita. Lain halnya dengan orang yang terbiasa berpikiran negatif. Orang ini akan lebih aware dengan lingkungan sekitar dan tanda bahaya. Sehingga, akan lebih waspada ketika bertindak atau mengambil keputusan. 2. Bisa melakukan upaya pencegahan Orang yang berusaha berpikir positif lebih sering merasa nyaman dengan apa yang sudah dimilikinya. Sedangkan, orang yang berpikiran negatif lebih sering merasa kurang akan apa yang dimilikinya atau kemampuannya. Rasa khawatir kadang perlu ada pada seseorang. Perasaan tersebut dapat membuat kita mempersiapkan hal-hal penting yang memungkinkan dibutuhkan sebagai upaya pencegahan. 3. Mengetahui batasan Punya pikiran negatif dapat membuat kita mengetahui batasan yang membuat kita aman. Misalnya saja, batasan ketika baru bertemu dengan orang asing. Saat berbincang dengan orang asing, mungkin kita akan merasa sangat nyambung dan berpikir bahwa ia punya relasi yang sama dengan kita. Orang yang berpikiran positif mungkin dapat dengan mudah membuka batasan-batasan terhadap orang tersebut. Tetapi, orang yang berpikiran negatif mungkin dapat lebih berhati-hati dan tetap memberikan batasan sampai yakin orang asing tersebut aman. 4. Melindungi dari tindakan kriminal Ketika punya pikiran negatif, kamu menjadi lebih waspada dan berusaha untuk menjaga diri dimanapun berada. Berpikir negatif bisa membuat kita ekstra waspada ketika berada di tempat asing atau tempat baru. Sedangkan orang yang berpikiran positif bisa saja lebih lengah, lebih beresiko, mengalami bahaya, atau rentan mengalami tindakan kriminal karena kurangnya rasa waspada. 5. Lebih berpikir realistis Ketika pikiran hanya dipenuhi dengan hal positif, kamu bisa terlena karena terus berada di zona nyaman. Kamu juga bisa merasa tidak yakin pada hal buruk yang mungkin terjadi di kemudian hari. Namun, bila diimbangi dengan pikiran negatif, kamu dapat berubah menjadi pribadi yang lebih realistis dan bersiap dengan segala kemungkinan. 6. Melindungi dari sakit hati Jika kita memandang seseorang sebagai idola, pasti kita merasa orang tersebut sempurna dan tidak akan pernah mengecewakmu. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Ketika mengimbangi dengan pikiran negatif, hal ini dapat membantu kita terhindar dari rasa kecewa dan sakit hati yang nantinya mungkin akan terjadi. 7. Menjadi pribadi yang lebih baik Jika terus-terusan berpikir positif, tidak jarang seseorang cenderung merasa nyaman dan kurang bersemangat untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Maka itu, kamu bisa mengimbangi dengan pikiran negatif sesekali. Punya pikiran negatif penting untuk melihat apa yang kurang dalam hidup, sehingga kamu bisa bercermin dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang sudah mengerti bukan? Pikiran negatif memberi banyak manfaat positif, tergantung dari bagaimana kamu mengendalikannya. Terima kasih.